Kalau Tower kan kita rencana dia akan mendapatkan limpahan menara dari Excel gitu dan ini butuh cash flow yang besar jadi saya rasa ada hubungannya juga ke sana jadi minggu depan saya rasa sebelum sampai second quarter itu akan pergerakan dari corporate action dari Tower ini akan lebih banyak lagi gitu terhubung dengan pembelian Excel walaupun memang belum resmi gitu namun banyak memikirkan itu menara-menara yang ada di Excel itu akan dibayu oleh Tower Nah ini ada confidence untuk menambah saham oleh grup jarum pada TOWR tapi Anda melihat sendiri seberapa pantaskah ibaratnya TOWR ini mendapatkan juga aksi penambahan saham ini kalau kita berbicara dari kinerja emiten TOWR sejauh ini Iya kalau kita bandingkan dengan regional market saham-saham telekomunikasi kita terutama saham-saham Tower ini artinya masih lebih kecil ya Masih lebih kecil? Masih lebih kecil gitu, PI-nya kan tidak sampai 20 kali dibandingkan dengan regional market yang lebih besar kalau kita perhatikan Tower itu tidak sampai 19,8 artinya masih di bawah 20 terbik apalagi itu terbik emang lebih besar hanya saya rasa dengan value dibandingkan dengan luar masih tetap lebih kecil jadi artinya dari valuasi dan juga pergerakan kedua juga dengan investing grade-nya kedua yang kita lihat lagi adalah room buat dia berkembang ataupun growth-nya itu masih besar sekali di saham-saham Tower ini Growth-nya masih besar dan perjalanannya juga masih panjang tetapi seberapa prospektif bisnis ini kalau kita melihat industri menara di tanah air karena memang sebagaimana kita ketahui industri menara di tanah air ini disebut padat modal dan memiliki tingkat pengembalian investasi yang bisa dikatakan cukup panjang nah promising-nya seperti apa? karena pengembalian return-nya pun juga panjang ini waktunya emang di telekom itu lebih banyak, lebih kagaran artinya investing-nya itu jangan panjang semua gitu pemasangan kabel, pemasangan telekom, pembelian satelit segala macam itu tidak mungkin mudah selesai dalam 10 tahun itu biasanya lebih panjang lagi namun kalau kita lihat dari pergerakannya itu yang jadi promising adalah bahwa sekarang kita masih di 4G 4G itu masih berkembang, nanti ada 5G, 5G itu masih akan berkembang lagi kedua juga perusahaan Tower di Indonesia itu terlalu padat artinya yang penyewanya itu dibandingkan dengan regional market ataupun dari global market itu terlalu penuh artinya kita bandingkan dengan USA, kalau kita Indonesia satu Tower itu sekitar 2.900an penyewa gitu namun dibandingkan USA nggak sampai 1.000 gitu, kalau tidak salah sekitar 536 jadi artinya ini untuk perkembangan menara itu masih akan lebar karena kan ini harus didistribute hampir 2.000 lebih ini ke menara-menara yang lain karena kan ini kan bebannya akan lebih berat kedua juga user kita, kita tahu bahwasannya pemakai internet kita sekarang ini banyak kan dari sosial media dan sosial media ini terlihat di Indonesia ini penetrasinya masih kecil gitu dibandingkan dengan pemakai internet dunia gitu artinya kedepannya perusahaan-perusahaan Tower ini potensi untuk naiknya masih ada ya ini karena Mas Rufani sudah mulai membandingkan dengan USA mari kita bicarakan juga PI ratio pairnya ini kalau kita lihat TOVR tadi 19,8 kali katakanlah 20 kali gitu ya Mas ya untuk pair dari TOVR kemudian kita lihat Tebik, Tebik ini pairnya PI ratio dari 31an kali kalau kita bandingkan dengan Amerika katakanlah tadi ada American Tower American Tower itu memiliki pair di 70an kali untuk PI ratio dari American Power kemudian ada Crown Castle, Crown Castlenya PI rationya ada di 83 kali, jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan Tower maupun TBIK ini dibandingkan dengan emiten menara di luar emiten Tower dan Tebik sebenarnya masih cukup-cukup rendah tapi seberapa atraktifkah mereka pergerakannya di pasar akhir-akhir ini Mas Tower dan Tebik? kalau Tower masih atraktif ya, volume masih terjaga, pergerakan saham juga masih uptrend terjaga, volume masih uptrend